Rekomensi senapan angin predator saya misi Dan juga disini tuh ada COD ke seluruh Indonesia tanpa adanya DP juga Yang mudah banget kalau saya lihat membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin Karena bisa COD ke seluruh Indonesia tanpa DP juga Yang mudah banget dan pasti tuh akan aman banget saat diantar ke rumah kalian juga Dan juga disini tuh ada dua harga ya Ada harga set dan juga ada harga for setnya juga gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat berdiri yang ada di rumah gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja sehat selalu Dirancangkan resikinya dan juga dipanjangkan umurnya juga amin Akhirnya kalian akan merekomendasikan ketiga senapan angin predator semi-CNC Untuk kalian kalau penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya Kalian tuh wajib tonton video ini sampai habis dan pastinya Jangan lupa di subscribe juga biar tidak ketinggalan update terus di galeri senapan angin Senapan angin yang di depan saya itu ada senapan angin predator full-CNC semua bukan yang semi-CNC lagi Kita langsung aja bahas ke senapan angin yang pertama ya Senapan angin yang pertama itu ada senapan angin predator ekstrim Kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian ujung belakangnya Sampai ke ujungnya popor gitu Kita bahas ke bagian depannya terlebih dahulu Kita bahas ke bagian larasnya ya Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras polimek yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Di sini tuh ada bagian dobel serombongnya juga Untuk serombongnya tuh or diameternya 22 Untuk panjang larasnya tuh 55 cm Alurnya alurnya 12 Or diameternya 14 Untuk bagian larasnya Dan juga di bagian ujung halas Di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga Untuk bagian penutup halas sebagai variasi Tapi bisa juga itu kalian gantinya menggunakan peradam juga Untuk bagian penutup halasnya Karena mudah banget bisa diganti menggunakan peradam juga gitu Dan juga di bawahnya halas bagian sini juga ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya disini menggunakan tabung venom 500 cc Dan di bagian tabung di bagian sini juga ada bagian namanya estrim di bagian areanya tabung Di bagian sebelahnya ini untuk bagian namanya predator estrim di bagian sebelahnya sini ya Dan untuk di bagian antara tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga Yang punya sebagian memperkuat atau memperikat antara tabung sehingga Tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget Lanjut ke bagian sebelahnya sini Di bagian belakangnya tabung di bagian sebelahnya sini ada bagian pengisian anginnya juga Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP Nah untuk kalian kalau ingin melihat kepas yang tuasnya ada di bagian manometernya Untuk bagian tamang meter ada di bagian kebalikan dari pengisian anginnya Untuk kapas anginnya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI Kalau semasalah angin sudah mencapai 1000 itu berikan isi jangan sampai dianorkan Supaya tabungnya tidak mudah bocat senapan anginnya pastinya tidak mudah rusak juga Makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan apalagi di inorkan untuk bagian pengisian anginnya seperti itu Lanjut bahas ke bagian sebelahnya sini kita bahas ke bagian tangan-tangannya senapan angin Di bagian tangan-tangannya senapan angin di bagian sini yang berwarna merah ini ada bagian namanya chamber Bagiannya beris ini menggunakan chamber dual Chamber dual seri 7 sudah full CNC bukan semi CNC lagi Dan di bagian asambil di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga di bagian atas Yang beri bagian sebelahnya sini untuk bagian letak teleskopnya Dan juga di bagian tangan-tangannya chamber juga ada bagian pengisian Untuk bagian pengisian ada dua pengisian dan juga ada single shootnya juga Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuatu silahkan, karena ada bagian pengisian ada 2 pengisian, ada mengisian dan juga ada single suitnya juga untuk bagian pengisian pelurunya dan di bagian saya mencabar di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga, untuk bagian tarikannya menggunakan tarikan stripper, bukan menggunakan tarikan grail sehingga lebih mudah banget, nampaknya akan nanti banget saat kalian gunakan untuk berburuk, kalian sudah menggunakan bagian tarikan stripper atau menggunakan tarikan yang modern seperti ini, untuk bagian tarikannya dan juga di bagian berurusan apa angin di bagian sini juga ada bagian triggernya juga bagian triggernya ini menggunakan trigger bukan lagi menggunakan trigger klasik dan di bagian trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengamannya juga, di bagian atasnya trigger di bagian sini atau bagian pengamannya atau bagian safety triggernya juga dan di bagian sama sini juga ada bagian ringgitnya atau bagian pegangan tangannya juga bagian ringgitnya ini sudah menggunakan band back grip yang oli, sehingga saat kalian pegang saat tangan kalian sudah menggunakan bagian hang grip yang oli seperti ini bagian hang grip atau bagian pegangan pelangannya juga kalau di bagian pelangannya sampai di bagian sini juga ada bagian setelan powernya karena ini bisa dilipat dan yang kalian bisa melihat bagian setelan power ada di bagian dalamnya sini, setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk yang burukannya, jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya untuk bagian setelan powernya lalu bagian sini itu ada bagian popornya juga, bagian popornya ini menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju-munturnya, mudah banget untuk diatur dengan sesuai bagian popornya menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju-muntur dan juga bisa dilipat juga untuk bagian popornya, dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari karat muntah sehingga penyaman dan pastinya itu empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bawah kalian oke tadi, spek-spek senapan angin yang predator ekstrim ini sudah kita bahas ke harga untuk senapan angin predator ekstrim ini untuk senapan angin predator ekstrim ini harganya di harga Rp 4.800.000 saja, sudah ada 7 bonus kelengkapannya, ada tas, salisan, dan polo-polo tas, magasin, pedam, dan juga ada STKS nya juga, untuk harga full setnya di harga Rp 5.500.000 itu saja, sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus lainnya, ada pompa, mimis, dan juga ada teleskopnya juga dan pastinya di harga free on care di seluruh Indonesia, kecuali 3 ada Papua, Maluku, dan juga ada NTT nya juga kalau kalian mendukung senapan angin predator ekstrim ini, hubungi saja nomor yang ada di bagian bawahnya kita lihat ke senapan angin yang kedua untuk senapan angin yang kedua senapan angin predator sultan yang senapan anginnya seperti ini senapan angin predator sultan kita bahas dari bagian larasnya untuk bagian larasnya ini menggunakan laras polimek yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga, di situ ada bagian double serombongnya juga untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjangnya panjang larasnya 60 cm, alurnya alurnya 12, diameternya 14 untuk bagian larasnya dan juga di bagian sebagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga di seluruh penapan angin pasti ada bagian penutup larasnya semua untuk bagian peluang sebagai variasi, tapi bagian kalian gantinya menggunakan peradam juga untuk bagian penutup larasnya juga lalu bagian tabungnya menggunakan tabung V6500, saya bukan menggunakan tabung tapi isinya menggunakan tabung V6500 dan juga di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga yang memperkuat atau memperikat antara tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburunya alaman bangkok sudah ada bagian satu cincin larasnya di bagian antara tabungnya di bagian sini untuk bagian letak satu cincin larasnya lalu bagian pengisian anginnya di bagian belakangnya tabung ada di bagian sebelah sini untuk pengisiannya sudah menggunakan minikubus sehingga tidak perlu kubus tertambahan lagi untuk pompa ini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya juga dan untuk bagian letak manometer ada di bagian caminya pengisian angin di bagian sebelah sini untuk bagian manometernya tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 supaya kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 terbarangkan isi jangan sampai di anolkan supaya tabungnya tidak mudah berusaha anginnya pastinya tidak mudah rusak juga makanya kalau bisa secara saja jangan sampai dilebihkan apalagi di anolkan untuk bagian pengisian anginnya dan bagian cincin larasnya sama menggunakan cam berdua C7 sudah full CNC bukan semi CNC lagi tapi sudah menggunakan cam berdua C7 sudah full CNC dan di bagian cam berdi bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga di bagian atas cam berdi bagian sebelah sini untuk bagian letak teleskopnya dan untuk bagian cam berdua misalnya peluru ada di bagian tengah-tengah cam berdua di bagian sebelah sini untuk pengisiannya itu ada dua pengisian ada magajin dan juga ada single sweat-nya juga artinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai-selah kalian nah ada dua pengisian ada magajin dan juga ada single sweat-nya juga untuk bagian pengisian pelurunya untuk bagian tarikannya sama menggunakan tarikan modern atau menggunakan tarikan jet lever sehingga lebih mudah banget sampai setiap itu akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburuk kalian sudah menggunakan tarikannya modern atau menggunakan tarikan jet lever untuk bagian tarikannya untuk bagian triggernya sudah menggunakan bagian trigger mask atau menggunakan bagian trigger yang modern dan juga di bagian atas trigger sudah ada bagian safety trigger atau bagian pengaman juga di bagian atasnya Untuk bagian pengaman picu atau bagian Safe 3 tigernya Dan di bagian sini juga ada bagian Hipnya atau bagian pegangan tangan Juga di bagian sebelahnya sini Untuk bagian pegangan tangannya atau bagian Hipnya juga Untuk bagian popornya Menggunakan popor canggul atau menggunakan Popor majum itu dan juga bisa dilipat juga Untuk bagian popornya Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian Sandaran bau yang terguna dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya amuk banget Saat kalian gunakan untuk bersander Di bawah kalian untuk spek-spek senapan angin Predator Sultan ini Untuk harga senapan angin Predator Sultan ini di harga Rp 5.100.000 saja Sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga Ada tas dari sandang dengan Puruh-puruh tas magazin peredam Dan juga ada STKS nya juga Untuk gagah full setnya Di harga Rp 5.800.000 saja Sudah ada 7 bonus kelengkapannya Dan juga ada 3 bonus lainnya Ada pompa mimis dan juga ada Teleskopnya Juga ada masjid harga Free ongkir di seluruh Indonesia Kecuali 3 wilayah ada Papua, Maluku dan juga ada NTT nya Juga yang kalau kalian menerima dengan senapan angin Predator Selain ini hubungi saja Nomor yang ada Di bagian bawahnya Jadi kita lakukan senapan angin Yang terakhir Untuk senapan angin Itu adalah senapan angin Predator Rinjani Ya senapan angin seperti ini Senapan angin Predator Rinjani Kita ulas spesifiknya Setelah sekat saja Untuk senapan angin Predator Rinjani ini Untuk senapan angin Predator Rinjani ini Untuk bagi rasanya Menggunakan laras Bajah pilihan Yang pasti dilengkapi Dengan bagian serong Sama juga sini ada bagian 12 seorang bloknya Untuk senapan angin Itu odiameternya 22 Untuk panjangnya Panjang larasnya 60 cm Alurnya alur 12 Odiameternya 14 Untuk bagian larasnya Dan juga di bagian bawah laras Juga ada bagian tabungnya Untuk bagian tabungnya Menggunakan tabung Venom 5 Saya bukan menggunakan Tabung gasen Tapi disini menggunakan Tabung Venom semua Dan di bagian sini Juga ada bagian Pengisian angin Untuk bagian pengisian angin Itu bisa menggunakan Apa namanya Sudah ditengkapi Dengan minik kompor juga Sehingga tidak perlu Poplar tambahan lagi Untuk pompa ini Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian Tidak memiliki pompa PCP Bisa diganti dengan Kompa keberat juga Untuk bagian Pengisian anginnya juga Dan untuk kalian Kalau ingin melihat Kepasangin terpastinya Ada di bagian Manometernya juga Untuk bagian manometer Ada di bagian Kebalikan dari Pengisian angin Ada di bagian sebelah sini Untuk bagian Manometernya Untuk kepasanginnya Di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2100-2800 PSI Kalau anginnya Sudah mencapai Seribu Terburankan isi Jangan sampai Dianolakan Supaya tabunya Tidak mudah Baru Tidak mudah Seribu Seribu Sudah full CNC Juga Dan di bagian sini Juga ada bagian Remotting Atau penaruh Teloskopnya Juga di bagian Atasnya Chamber Dan juga di bagian Tangkat tangannya Cabar juga Ada bagian Pengisian Untuk pengisiannya Ada 2 pengisian Ada mangetin Dan juga Ada single Dan juga Untuk bagian Peluruhnya Atau pengisian Ada bagian 2 pengisian Dan di bagian Namanya Sampai juga Ada bagian Tarikannya Juga Bagian tarikannya Menggunakan Target Atau Menggunakan Tarikan Yang modern Sehingga Lebih mudah Bagi Saat kalian Sudah menggunakan Tarikan Modern Atau Menggunakan Tarikan Jet Lever Dan juga Di bagian Ada bagian Terger Ini Sudah menggunakan Bagian Terger Sebelum Lagi Menggunakan Trigger Tapi Sudah menggunakan Trigger Yang modern Dan di bagian Sampai Sini Sini Ada bagian Hing Nya Atau Bagian Pegangan Tangannya Juga Untuk Bagian Tangannya Sudah menggunakan Band Hing Grip Yang Oli Sehingga Saat Kalian Pegang Seat Tangannya Sudah menggunakan Band Hing Grip Yang Oli Juga Dan Untuk Bagian Popor Menggunakan Popor CTR Atau Menggunakan Popor Majum Dan Juga Bisa Dilipat Untuk Bagian Popor Dan Untuk Bersender Di Baw Kalian Untuk Kesenapan Angin Predator Ini Harganya Di Harga 4.300.000 Sase Sudah ada 7 bonus Kelengkapannya Ada Tas Dan Juga Ada STKS Juga Untuk Harga Verset Di Harga 5.000.000 Sase Sudah ada 7 bonus Kelengkapan Dan Ada 3 bonus Ada Pompa Mimis Dan Ada Telescop Juga Dapis Harga Video Di Seluruh 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 Ada Papua Maluku Dan Juga Ada NTT Juga Kalau Minat Senapan Angin Yang Ada Disini Hubungi Nomor Yang Ada Di Bagian Bawah Sini Saja Dan Senapan Angin Sudah saya Bahas Untuk Kalian Minat Senapan Angin Yang Ada Di Bagian Ini Kalian Harga Bungi Nomor Yang Ada Di Bagian Bawah Harga Yang Murah Dan Juga Ada Dua Harga Dan Juga Ada Harga Full Set Juga Ada 7 Bonus Kelengkap Yang Murah Banget Dan Senapan Angin Mantap Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Dan Juga Ada Bagian Garasi Ada Garasi Ada Garasi Tabung Dan Garasi Akurasinya Juga Garasi Tabung Di Dua Bulan Garasi Akurasinya Di Dua Minggu Saja Untuk Garasi Sudah Menggunakan Bahan Packing Dari Kayu Sehingga Lebih Aman Saat Diantar Ke Rumah Kalian Sudah Menggunakan Bahan Packing Dari Kayu Nyangkal Saat Diantar Ke Rumah Kalian Dan Ada Bagian Tes Akurasi Sebelum Senapan Angin Dikirim Ke Rumah Kalian Sebenarnya Senapan Angin Pasti Mantap Banget Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Makanya Ada Bagian Tes Akurasi Sebelum Senapan Angin Dikirim Ke Rumah Kalian Dan Juga Di Galiter Senapan Angin Juga Ada Dua Cara Membayan Dan Juga Cara Transfer Atau Bayar Di Tempat Juga Aksa COD Pastinya Gampang Banget Kalian Bisa Kirim Foto KTP Sesuai Dengan Alamat Rumah Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTP Bisa Dikenakan DP Sebesar 100 Ribu Saja Untuk Tanda Jadi Keseriusan Anda Untuk Transfer Kalian Bisa Hubungi Nomor Ada Di Bagian Link Deskrip Saja Oke Sekitar Sedikit Rekomendasi Saya Jika Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Untuk Kalian Harap Ditulis Di Kolom Komentar Di Bagian Bawah Saya Di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh